Intro Cepet juga kita ya, hari ini bukanya ya? Sehat hari ini ya? Alhamdulillah bang, harus sehat terus lah Alhamdulillah, hari ini Kedai buka terus ini Amin, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, Ji Oh gitu? Seorang yang apa ya, sosial kemanusiaannya tinggi banget Karena zaman sekarang, apa jarang banget orang-orang kayak gini, Ji Cuek-cuek gitu, individual lah gitu kan Jadi pembelajaran buat kita lah ya, dalam situasi seperti ini Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Konditor Raja Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Kita duduk, kita langsung duduk Ustadz, disana Oh iya Siap Nah, ini Ji yang gue bilang tadi Oh ini yang Kohani Oh iya Kok sudah tahu yang jadi spesial di tempat ini? Belum Ustadz Disini kok, selain kita ngopi, juga dapat iman Betul Masya Allah Kenapa ngopi ini ngobrol perihal iman Ngobrol perihal iman Dunia oke, akhirat oke Masya Allah Boleh ditiru sama dapat lain Ini kenapa bisa bareng Ustadz? Ini janjian tadi atau gimana? Ketemu tadi di jalan Oke Tapi Ustadz udah kenal Jadi biasanya Orang baik Ketemu dengan orang baik juga Masya Allah Oh ini orang baik Betul Koko itu panggilan untuk kakak laki-laki Oke Cece kakak perempuan Meme adik perempuan Susu itu paman Oh Kok dipanggil Koko? Saya dipanggil Koko karena tua, anak pertama Oh Jadi orang Tionghoa? Iya Tadi agamanya? Dulu Kristen Tahun berapa? Tahun berapa? Saya 2013 2013 sudah membelum agama Islam Sudah masuk 9 tahun kan Oh belum lama Sudah 9 tahun sudah SD kelas 3 Belum lama lah Hani Kristianto Atau biasa disapa Kohani Kini telah menetapkan hatinya kepada Islam Sejak tahun 2013 Kohani merasakan kebahagiaan ketika memeluk Islam Hingga bertekad dalam menghabiskan masa hidupnya Ingin selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama Niat Kohani yang kuat untuk berbagi kebahagiaan Menjadikannya sebagai sosok yang tinggi Dalam kegiatan sosial kemanusiaan Dalam berbagi kebahagiaan Kohani tidak mengenal suku maupun agama Yang penting orang lain dapat merasakan kebahagiaan yang dia dapatkan Nah bagaimana kisahnya? Saksikan hanya di ngopi Ngobrol prihal iman Alhamdulillah Nah Ustadz ini kita tahu ya Kohani ini seorang yang selalu melakukan kegiatan sosial Kegiatan-kegiatannya banyak sekali gitu Bumirsa Kita mau tahu ya kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Kohani ini apa aja? Alhamdulillah Allah izinkan banyak sudah Waktu pandemi Setiap hari kita bagikan Kus Indi, Habasi dan Madu Dibantu sama Teman saya, sahabat saya Pak Ferryadi Sudah 95 ribu botol lebih kita berikan ke semua orang Yang apapun agamanya Alhamdulillah semuanya sembuh Kalau ada satupun yang tidak sembuh komentar di bawah Pilih rumah sakit yang paling mahal saya bayarin Kasih nomor rasinya Kus Alhidi dan Habatul Saudah Habatul Saudah Habatul Saudah Jinten hitam itu ya Ya Sunnah Ya terus kita juga berbagi makanan Sampai hari ini setiap hari kita berbagi makanan Tukang sapu, tukang jalanan, gojek Di lima kota Saya buka restoran namanya Mai Ikhlas Dan itu gak pakai kasir Ada di Bandung Makan Adanya kotak infak Gak punya uang gak usah bayar Semua agama Gak peduli Kemanusiaan itu gak kenal agama Ya Kemanusiaan tidak kenal agama Apa yang memicu Kohani ini sebenernya melakukan Kegiatan-kegiatan seperti ini Mungkin Ustaz juga ingin tahu Ustaz ya Ya Masya Allah Bismillah Yang memicu itu ini Dulu saya tapi jurang neraka Kemudian Allah berikan hidayahnya Dengan banyak saudara-saudara kita yang lain Berarti hidup saya sudah bahagia Dengan hidayah itu kami berbahagia Lalu setelah kita berbahagia Kita harus tahu diri Berbagi kebahagiaan dengan yang lain Bukankah Orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang Bermanfaat untuk orang lain Terus Amalan yang paling dicintai Allah adalah Membahagiakan orang lain Membahagiaan sama muslim Terus membahagiaan orang lain Menolong orang yang Susah Melunaskan hutangnya Terus Memberi makan orang yang lapar Dan itu Pahalanya Kalau gak salah Ustaz lebih banyak Daripada Satu bulan berika penuh di mesin tabawi Ustaz Betul ya Ustaz ya? Saya ilmunya kalau ilmu itu harus Sering nonton YouTube Ustaz Dasat Baru dapet ilmunya Baru jalan gitu Mas Rizky Saya ingat Umar bin Khattab Sahabat Rasulullah Yang kemudian Masuk dari Satu sepuluh orang yang dijamin Pasti masuk surga Jadi ceritanya gini Umar bin Khattab Datang ke tempat Untuk membunuh Rasulullah Ya kan? Di jalan itu sudah jalan Mau membunuh Rasulullah Niatnya Mau membunuh Rasulullah Ternyata di jalan dapat hidayah Ketuk pintu Kata orang dari dalam bersama Rasulullah Kata Assalamualaikum Siapa? Umar Uh Hamzah Paman Rasul kata Uh Umar Bawa pedang Bikin kacau sudah ini Kata Hamzah Buka Kalau dia niatnya baik Dapat hidayah Alhamdulillah Kalau dia macam-macam Kita keroyokin Karena Umar Nggak ada yang kalah berkelahi Di bekak waktu itu Luar biasa Dia paling hebat berkelahi Tapi kata Hamzah Kalau dia macam-macam Kita keroyok Satu lawan dan lawan-lawan Satu lawan dan kawan-kawan kan Iya Buka Lalu Umar berkata Aina Rasulullah Aina Muhammad Mana Muhammad Ada di dalam Dalam kamar ceritanya Lalu Umar mengatakan Saya masuk Islam Setelah dia masuk Islam Deklarasikan Kalian lebih dulu Mendapat hidayah Kalian lebih dulu Golongan-gorong pertama Dapat iman Saya akan mengejar Ketinggalan saya Untuk memenuhi Dan menyampaikan Amal-amal kalian Ini yang motivasinya Terlambat Mendapat hidayah Baru 9 tahun Saya sudah lebih 40 tahun Ya Tapi Beliau sadari Wah saya ini baru 9 tahun Harus kejar Cara mengejarnya Selain taat kepada Allah beribadah Juga harus membuktikan Bahwa yang terbaik Bukan yang hitam jidatnya saja Yang terbaik Bukan Senin Kamisnya saja lancar Tapi yang terbaik adalah Yang paling banyak manfaatnya Buat orang lain Ya kok ya Karena selama ini Kalau kita lihat Islam di pandangan masyarakat Radikal begitu Iya kan Ustaz ya Dan juga Selalu ada yang mengaksumsikan Ketika kita Ini ada contoh Wah selalu juga Radikal Intolerant Saya sendiri begitu Sebelum masuk Islam Sebelum masuk Islam gitu kok Islam radikal Ternyata setelah masuk Islam Wah ajaran Islam Jangankan manusia Sama pohon Sama binatang saja harus baik Ada adab-adabnya Baru saya paham Bahwa Islam itu seperti itu Itu fitnah Kita sebelum melangkah Harus punya ilmu Sering-sering dengar kajian Kalau kita masuk Islam Terus kitanya ini egois Kitanya nggak berubah Ahlaknya baik Islam itu kan kemuliaan ahlak Berarti kita beleng-beleng Kata Ustaz Beleng-beleng Eh biar nggak beleng-beleng Ustaz Biar nggak beleng-beleng Ngopi dulu Ustaz Kita ngopi Biar nggak beleng-beleng Tadi kata Pohani Ngobrol perihal iman Ya Pohani Biar persetujuan Bahkan orang gereja Ke notaris Jadilah masjid yang bernama Issa Almasih Yang pertama di Indonesia Jadi Indonesia belum punya masjid yang namanya Issa Almasih Jadi namanya Masjid Issa Almasih Alaihissalam Ada di Klaten Terus Itu juga kita di semua tempat yang kita bangun Bekerja sama dengan mereka Teman-teman kita nasrani Yang susah Yang sakit Kita ada dokter umum Kita ada ambulan Kita ada ambul jenazah Kamu perlu ambulan Bel 24 jam kita antar Nah terus Lalu kita bangunkan rumah Lopo Itu rumah adat Rumah adat khas NTT Yang bermanfaat untuk segala macam acara Jadi karena saya dari Kupang Eltaris Bandara Menuju Atambo Itu tidak ada masjid satupun Jadi saya bikin disini Adanya di Batu Putih Soe Di puncaknya Disitu kita bikin rumah Lopo Dan disana kegiatannya apa? Kita mengajar semua anak Kan disana banyak orang Kristen Kita sunatkan disana kemarin 110 anak saya sunatkan Masya Allah 106 nya nasrani Kita bagi makanan disana Kita ajarkan bahasa Inggris disana Kita kasih tempat main disana Kita ada toiletnya Kita ada tempat rest area-nya Siapapun boleh mampir Jadi rumah Lopo ini Insya Allah cikal bakal Untuk masjid Misal masih kedua Cuman kita hargai masyarakat sana Minta Jangan mau sholat dulu Jadi makanya kita bikin rumah Lopo Rumah Lopo terbesar di NTT yang ada Isya Allah ini Oke Dengernya adem Dengernya sejuk banget Ustaz ya 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 Tapi kalau zaman dulu Ustaz ada Sosok-sosok seperti Kohani ini Seperti apa sih Ustaz kalau Zaman Nabi itu? Ya itulah Umar bin Khattab Kemudian Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu Sempat berperang dengan Nabi Kata di Perang Perang Uhud Ya kan? Khalid bin Walid kemudian masuk Islam Masuk Islam Setelah dia masuk Islam Dia kerahkan seluruh kemampuannya Lahir batin Untuk agama Allah Bahkan Khalid bin Walid itu Yang membuat Islam menyebar Hampir sampai ke benua Eropa Itulah Khalid bin Walid Jadi Orang yang sesungguhnya Terlambat memeluk Islam Kemudian masuk Islam Hidupnya digunakan untuk betul-betul Menjadi rahmatan lil'alamin Belajar dari Umar bin Khattab Ketika menaklukkan Persia Bayangkan Waktu itu Tidak ada yang berani dengan kerajaan Persia Tentara Persia Tentara Romawi Tapi dibawa ke pemimpinan Islamnya Umar bin Khattab Masuk Ketika ditaklukkan Damaksus Ketika ditaklukkan Irak Waktu itu Ditaklukkan Yang kita sebut dengan Palestina sekarang Umar datang Ketika menaklukkan Roma Itu patung-patung mereka tetap dibiarkan Bahkan Waktu itu Umar berkata Saya mau sholat Lalu pendeta menawarkan Kok sholat di gereja kami Apa kata Umar? Jangan Kalau saya sholat di gereja Saya takutnya Nanti diambil ahli Sama umat saya Diambil ahli Pasukan saya Karena dianggap Suci di tempat Jangan biarkan saya Carikan tempat yang lain Coba bayangkan Umar bin Khattab mengatakan Rumah-rumah ibadah Tidak boleh diganggu Tidak Dibiarkan mereka beribadah Sesuai dengan Apa yang dilakukan selama ini Mereka mencari nafkah Diberikan kebebasan Wagi warga non muslim Yang miskin Dan tidak produktif Jangan mintai pajak Itu bayangkan Umar bin Khattab Itulah sehingga Islam harum namanya Kenapa? Karena pada saat itu Islam betul-betul Mampu menjadi rahmatan lil alamin Rahmat bagi seluruh alam Rahmat dalam dunia politik Rahmat dalam dunia perdagangan Rahmat dalam dunia menuntut ilmu Semua Tapi kita biasa kadang kalah Kita hanya rahmatan lil alamin di masjid Tapi begitu keluar masjid berdagang Dagang nipu Kita alim betul di masjid Sikir suara Weh Jadi anggota DPR Ingkar janji Gimana Islam mau menjadi rahmatan lil alamin Saya juga mau tanya Selama Kohani 9 tahun jadi Islam Apa sih ajaran Islam perintah agama yang paling sulit dilaksanakan Dan apa yang membuat Kohani nyaman Oke Sebelum menjawab dua pertanyaan ini kita ngopi dulu Setelah ngopi lagi Ya masih habis buku Nah kita udah ngopi tadi ya Ngobrol pria iman Saya tadi tanya sama Kohani Ustad Tantangan apa saja yang sudah Kohani temukan Selama melakukan kegiatan sosial ini Selama Kohani ini jadi muslim Apa yang paling berat dilaksanakan Yang paling berat Ustadz itu menjaga hati Ustadz Oh menjaga hati Ustadz Gak ada izin Allah Saya gak bisa apa-apa Duduk disini pun gak bisa ketemu Ustadz Gak bisa udah mati Covid Terus itu penyakit hati yang berat sekali Gitu Ustadz Yang paling nyaman Yang paling nyaman itu Masya Allah Hari-hari ini kita lalui dengan Mengucapkan syukur dan berbahagia sekali Dan kita siap mati Semua nyaman Ketika kita bisa melakukan apapun beribadah Bisa melakukan amal soleh Setelah dapat didaya Semua nyaman Ustadz Saya siap mati kapanpun Insya Allah Karena saya tahu Insya Allah mudah-mudahan Nabi Berkenan memberi syafat ke saya Apa sih sebenarnya yang Kohani harapkan Dengan melakukan kegiatan sosial yang semasif ini Harapan saya Yang saya cari Tujuan hidup saya Dan apapun yang Pada tujuan akhirnya yang saya cari sementiga Yang pertama Semoga Allah jadikan ini sedekah yang diterima Menjadi sedekah jariah Berpahala Yang kedua Semoga ini juga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya Dan semoga anak cucu saya nanti Bisa menjadi orang-orang yang soleh Dengan saya contohkan Karena Bapakmu masuk Islam Jadi kalian juga otomatis muslim Dan mudah-mudahan kalian mendoakan saya nanti Karena tiga bekal utama kita di hari kita meninggal nanti Itu tujuan yang saya cari Kohani Rasulullah itu Sebelum lahir Islam Mekah Mekah Masyarakat Jahiliyah Itu empat Tuhannya Lata, Manat, Usa, dan Hubal Kemudian pada saat itu Perempuan tidak ada nilainya sama sekali Mas Rizky Perempuan waktu itu Ditugaskan hanya lahir untuk melahirkan Bahkan perempuan zaman itu Boleh dijadikan taruhan judi Oke Kau kalah saya pakai istri saya empat malam Usi suka betul istrimu Cantik Boleh Kau mau pakai dua malam Kita taruhan Kalau kau kalah saya Pakai istri saya Apalagi Zaman itu Strata sosial ada Bangsawan Orang kaya Maka terkenal lah Disebut budak Tidak ada haknya yang namanya budak Budak pada zaman itu Bukan pembantu ya Orang biasa salah persepsi Budak itu pembantu Salah Pembantu itu ada haknya Dia digaji tiap bulan Dia senang sama Tuhannya Dia bisa pindah Yang namanya budak Hak milik Suka-suka Tuhannya Suka-sukanya Mau dia banting, mau dia bunuh boleh Itu budak Banyak lagi kehidupan hina pada saat itu Lalu datang Muhammad SAW Kemudian dihapuskan perbudakan Ketika Al-Quran turun mengatakan Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia diantara kalian Bukan bangsawan dan kaya Tapi yang paling taqwa Semua itu Padahal Nabi Sendiri bos Tidak punya partai pengusuh Tidak punya tim sukses Lalu apa rahasia kesuksesan beliau Dia mengatakan inilah Islam InsyaAllah Ini agama saya Tidak pernah memakai agama orang lain Tidak pernah menghina keyakinan lain Dia hanya mengatakan inilah Islam Inilah rahmatan lil'alamin Maka Nabi berhasil Bukan karena kecerdasannya semata Tapi apa? Dia berhasil menjadi uswah Contoh Jangan pernah Berbicara keadilan Kalau kau sendiri tidak adil Kalau Ustadz bilang Rasulullah melakukannya sendiri Kalau boleh tahu Kuhani ini Kuhani Melakukan kegiatan sosial yang begitu masif Ini dibantu siapa aja Kuhani? Dengan semua orang Semua bantu Ustadz dasar juga pasti bantu Melalui dakwahnya Semua Kalau tanpa bantuan semua orang Dan tanpa rida Allah Tidak bisa jalan MasyaAllah Boleh kita kesimpulan mungkin ya Kuhani kita sama-sama mendengarkan kesimpulan Ngobrol pelihal iman pada hari ini Ya Kalimat Islam rahmatan lil'alamin Hampir semua muslim Mengetahui Dan menghapalnya dengan gampang Tapi mengaplikasinya sesuatu Yang sangat sulit Tapi ketahuilah Kesulitan itu apabila ada kekotoran hati Apabila hati kita bersih Apabila hati kita jernih Dan niatkan lillahi ta'ala Semata-mata karena Allah Maka insya Allah Kita akan melaksanakannya Semua menjadi ringan Kenapa Yang hadir di tempat kita ini Kuhani Gampang melakukannya Mudah menguraikannya dalam kehidupan sehari-hari Karena hatinya bersih Itulah sebabnya tadi beliau katakan Yang paling berat sekarang aku alami Ustadz adalah Menjaga ketulusan Karena setan tidak akan pernah puas Ketika anda berbuat kebaikan Maka dihadirkanlah Sipat-sipat Kekotoran hati Sombong Angkuh Takabur Nah Semua itu penyakit hati Bagaimana cara mengobatinya Allah berikan resep dalam Al-Quran Allah di sikrillahi tatna'innul kulub Ketahuilah dengan menyebutku Mengingatku Maka hatimu akan jadi tenang Acara ini hadir Untuk menjadi informasi buat kita Bagaimana cara menjadi yang terbaik Buat Allah Buat diri dan buat orang lain Semoga ada manfaat Saya Dasat Latif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Logi Semoga kita bisa jadi Orang yang Bermanfaat juga Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif Dan juga kita bisa mencontoh ya Ustadz ya Apa yang dilakukan Koh Hani Terima kasih Koh Hani Dan tentunya Ustadz Dasat Latif Kita lanjut ngopi dulu Ngobrol Prihar Iman Ayo Koko Jangan biarkan dingin Habiskan Bismillahirrahmanirrahim